Intro Selama ini masih banyak para pebisnis ya yang belum memaksimalkan database yang mereka miliki ya jadi kebanyakan dari mereka ini masih belum bisa mengorganisasi secara rapi para pelanggannya ataupun calon pelanggan ya karena sebenarnya calon pelanggan pun yang sudah masuk ke kontak WhatsApp kalian untuk di customer service sebenarnya masih bisa untuk di follow up lagi jika memang untuk alurnya ini sudah bisa diketahui nah di Everpro kalian bisa menggunakan layanan yaitu adalah Everpro CRM pun Customer Relationship Management sehingga nantinya kalian bisa mengintegrasikan nomor WhatsApp kalian untuk bisa dimasukkan ke dashboard Everpro sehingga nanti akan bisa ya dikelola dengan lebih baik lagi ya baik itu calon pelanggan ataupun yang sudah menjadi pelanggan lalu bagaimana caranya disini kalian bisa masuk ke menu CRM ya aktifasi CRM disini registrasi ya manfaatkan berbagai macam fitur CRM yang kami sediakan untuk meningkatkan performa bisnis kamu nah jika sudah kemudian klik disini lalu klik tombol daftar sekarang nah nantinya kalian disini ada 3 tahapan yaitu daftarkan nomor telpon tambah data pelanggan dia akan secara otomatis mensinkronkan ya apa yang ada di WhatsApp kita lalu kemudian juga bisa atur kirim broadcast jadi misalkan nanti ingin mengirim pesan masal ke para customer ini bisa menggunakan Everpro CRM ini selamat bergabung di CRM Everpro kemudian daftarkan perangkat atau nomor WhatsApp yang akan digunakan untuk melakukan broadcast pesan nah kalian bisa melihat langkah-langkah yang tampil ya disini ikuti langkah-langkah berikut untuk mendaftarkan perangkat yang pertama buka aplikasi WhatsApp kemudian buka menu link device lalu nomor 3 adalah pilih link device lalu scan barcode yang ada di samping hampir sama prosesnya seperti kalian ketika menggunakan WhatsApp versi webnya atau juga kalian bisa memasukkan nomor WhatsApp aktif yang ingin didaftarkan disini kalian bisa masukkan seperti ini kemudian klik selanjutnya nah nantinya kalian bisa masukkan kode verifikasi yang tampil disini ya sehingga nantinya kalian akan bisa langsung terhubung dengan layanan dari Everpro CRM setelah kalian berhasil menautkan perangkat WhatsApp ya ataupun aplikasi WhatsApp ke dashboard dari Everpro maka disini kalian bisa untuk atur broadcast untuk update status pengiriman kirim pesan otomatis ke pelangganmu saat pengiriman sedang berlangsung dengan yang pertama adalah atur status order yang akan men-trigger pengiriman pesan lalu yang kedua adalah atur jenis order baik itu COD maupun non-COD lalu yang ketiga adalah atur pesan yang ingin dikirim nah disini kalian klik atur broadcast nah kirim broadcast ya fitur yang meningkatkan komunikasimu dengan pelanggan melalui pesan yang dikirim otomatis sesuai jadwal atau perubahan status order komunikasi jadi sistematis dan lebih efektif berkomunikasi dengan pelanggan jadi tepat sekaligus hemat waktu lalu yang kedua pesan terkirim sesuai penerimanya kirim pesan sesuai yang dibutuhkan oleh pelanggan tertentu lalu yang ketiga meminimalisir pengeluaran bisnis mengurangi jumlah penggunaan jasa staff customer service nah kalian disini bisa untuk buat broadcast sekarang ya dimana ada template yang bisa kalian gunakan ya yaitu kirim pesan terjadwal ke customer dengan label tertentu kemudian kirim pesan sesuai perubahan status order ya status pengiriman jadi untuk customer customer yang sudah melakukan order maka sebenarnya status pengiriman mereka ini akan bisa di update ya secara otomatis akan mengirimkan pesan sesuai dengan status order mereka nah disini klik gunakan template ya nah disini kalian bisa untuk mulai membuat broadcast trigger ya trigger ini adalah atur kapan pesan akan dikirim nah kalian bisa pilih opsinya ya tipe order misalnya adalah di COD lalu status ordernya disini kita akan pilih yaitu adalah order sampai kota tujuan nah ini agar apa agar si customer ini akan bisa standby di lokasi ya sehingga pada saat kurir datang ini mereka bisa artinya pengiriman ini bisa lancar ya karena sering sekali bahwa customer yang melakukan pembelian dengan menggunakan metode COD ini pada saat kurir datang ini dia sedang tidak ada di tempat ya kemudian klik simpan lalu disini pesan ya atur pesan apa yang ingin kamu sampaikan disini pilih template pesan nah COD order di proses kurir nah ini contohnya adalah seperti ini ya nah jika kalian merasa bahwa oh pesan ini tidak perlu ada penyesuaian lagi misalnya ya kalian ingin menggunakan template pesan dari everpro maka kalian cukup klik simpan seperti ini atau jika ingin mengubahnya ya ini bisa menggunakan pengaturan seperti ini ya jadi hai nama penerima paket COD senilai ini dari siapa ya telah diproses oleh kurir dengan nomor ABB seperti ini nah disini kalian bisa menggunakan opsi pilihan yang ingin ditampilkan ya mulai dari kurir nama penerima nama pengirim alamat penerima nama paket total COD total pembelian total harga barang ongkir order status nomor C bukti pengiriman dan diterima oleh siapa ini bisa dimasukkan di bagian pesan ini namun jika kalian merasa bahwa oke ini sudah sesuai ya ataupun tidak ada masalah dengan template pesan yang sudah disediakan maka bisa klik simpan lalu kemudian pilih target ya broadcast akan otomatis dikirimkan ke pemilik order sesuai data yang ada di informasi pengiriman kalau kemudian info broadcast disini nama broadcastnya apa ya disini saya akan tambahkan namanya adalah COD sampai kota tujuan nah klik simpan jika sudah kemudian klik simpan dan aktifkan nah disini kalian sudah memiliki sebuah setting broadcast ya yang secara otomatis nanti akan dikirimkan dimana ini tentang order COD ya yang sampai ke tujuan ini secara otomatis maka akan mengirimkan pesan ke pelanggan nah kalian tinggal improve ya meningkatkan bagaimana kalian bisa menggunakan opsi broadcast ini ya dari Everpro ini sehingga mengatur kapan ya kapan saja ini pesan secara otomatis dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan template yang tersedia ataupun kalian juga bisa membuatnya sendiri tidak hanya bisa mengirimkan whatsapp broadcast secara otomatis ya sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di bagian template broadcastnya dengan menggunakan Everpro CRM ini kalian bisa mengelola mengelola calon pelanggan ataupun yang sudah menjadi pelanggan ya agar bisa terkelompokkan dengan rapi sehingga nantinya bisa kalian gunakan lagi untuk melakukan baik itu penawaran ulang ya sehingga mereka bisa melakukan repeat order ataupun follow up untuk mereka-mereka yang belum berhasil melakukan pembayaran jadi artinya hanya sebatas check out saja tetapi tidak melakukan pembayaran ya kita bisa rayu mereka lagi untuk bisa melakukan transaksi dengan bisnis kita nah disini kalian dari menu CRM ya perangkat saya ini bisa kalian tambahkan ya untuk nomor ponselnya jadi tidak hanya satu ya kemudian masuk ke bagian data pelanggan disini ada dua ya buat label dan buat segmentasi nah contoh misalkan disini buat label ya kalian bisa pilih kalian bisa atur misalkan kita akan pilih label yaitu untuk memberikan ya memberikan label untuk order COD dan non-COD seperti ini nah kalian bisa tambahkan labelnya ya disini nah seperti ini kita tambahkan lagi misalnya buat label yaitu adalah non-COD nah seperti ini jadi kalian bisa bebas memberikan labeling terhadap kontak-kontak yang ada di whatsapp kalian ya yang sudah masuk ya baik itu calon customer maupun yang sudah menjadi customer kemudian juga kalian bisa membuat segmentasi ya membuat segmentasi berdasarkan disini ada tipe kriteria yaitu memiliki label kalau kemudian apakah berdasarkan order ya total success order total harga success order total order di retur ya sehingga contoh misalnya disini total success order ya kita pilih disini pilih kondisi misalkan lebih dari 3 kita bisa tambahkan disini segmentasinya adalah loyal customer karena dia sudah melakukan pembelian ya lebih dari 3 kali kemudian klik simpan nantinya kita akan bisa mengatur segmentasinya ya mengatur segmentasinya sehingga ini kita bisa juga lebih leluasa dalam memberikan promo misalnya jadi kepada loyal customer misalnya kita bisa kita bisa berikan promo khusus ya harga khusus untuk mereka sehingga mereka bisa melakukan repeat order lagi nah itulah tadi ya bagaimana kita bisa memanfaatkan ya fitur CRM dari Everpro ini sehingga bukan hanya ya mengelola secara rapi data pelanggan kita namun juga bisa memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan update informasi tentang pengiriman dari order yang mereka lakukan selain itu juga ada banyak sekali fitur yang bisa kalian manfaatkan dengan menggunakan Everpro CRM ini terima kasih sudah menonton video ini like, comment, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya terima kasih selamat menikmati